Selanjutnya kembali lagi di Youtube channel OP Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian Seberapa pentingnya sih Penggunaan tabir surya Dan apa sih faktor-faktornya kalo kita gak pake Jadi buat kalian yang Pengen tau dan penasaran Kalian tonton terus video ini sampe habis Jangan kalian skip Happy wedding Jadi tabir surya ataupun sunblock Yang biasanya kita sebut sunscreen Jadi gue biasanya manggil sunscreen sih Tapi terserah kalian Itu tuh berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari Yang mengandung UVA dan UVB Gitu loh Jadi UVA dan UVB ini Amat sangat bahaya banget buat kulit kita Jadi emang bener-bener Sunscreen ini wajib banget gitu loh Dipakenya Terus manfaatnya menggunakan sunscreen itu apa Nah jadi wajibnya menggunakan sunscreen Dan manfaatnya menggunakan sunscreen ini Dia tuh dapet mencegah penuaan dini Kanker kulit Terus kusam Ataupun sunburn Ataupun terbakarnya sinar matahari Gitu Ada beberapa dari kalian yang udah tau UVA dan UVB itu apa Tapi ada juga beberapa kalian Di antara kalian yang belum tau UVA dan UVB itu apa Nah jadi UVA itu Yang terdapat dari sinar matahari Yang terserap dari lapisan dermis kulit Jadi UVA itu Bisa menyebabkan kulit kita itu Bisa menyebabkan kanker kulit Bisa menyebabkan kusam Penuaan dini Bisa menyebabkan Bahkan sampai menyebabkan Bercak Bercak hitam Jadi nanti gue kasih liat gambarnya disini ya Itu emang bahaya banget sih Jadi Parah banget Jadi amat sangat wajibnya Kita menggunakan sunscreen Terus kalau buat UVB Dia itu juga bisa menyebabkan kulit kita terbakar Yang bisa membuat kulit kita tuh Belang atau tidak merata Jadi Kadang-kadang kalau yang menggunakan Pake hijab tuh disini tuh Belang gitu kan Gue tuh pernah ngerasain kayak gitu Waktu gue jaman sekolah Kalau gak salah ya sih Jaman gue sekolah sama jaman gue kerja Karena gue tuh kerjanya di Keseringan di luar ruangan Jadi tuh Emang ngerasa belang Walaupun udah menggunakan tabir surya gitu Jadi emang bener-bener penting banget Terus caranya tuh gimana sih Supaya kita bisa terhindar dari sinar matahari Cara penggunaan tabir surya tuh gimana Nah caranya itu Kalian tuh pake tabir surya Atau sunblock 20 menit sebelum kalian beraktivitas di luar rumah Jadi tuh Jangan 5 menit atau 10 menit Kalian Mau berangkat langsung Mau apa 10 menit atau 5 menit Kalian pake langsung berangkat Keluar rumah itu jangan Jadi sekitar Minimal dari 15 menit Sampai 20 menit Kalian itu tuh tunggu Sampai meresap dulu Tabir surya atau sunblock Yang kalian punya Nah baru deh Tapi juga jangan langsung Keluar rumah Jadi emang bener-bener langsung Kayak ngeresap banget Di wajah kulit kalian gitu Terus gue saranin sih Kalian itu cari Tabir surya Ataupun sunblock Yang mengandung SPF 30 itu minimal 30 ya Minimal SPFnya 30 Karena kalo misalkan 15 itu menurut gue Kayak kurang maksimal gitu loh Terus SPF itu apa sih Nah singkatan SPF itu adalah Sun protection factor Jadi dia tuh memberikan Perlindungan terhadap Sinar matahari gitu SPF itu dia memberikan Perlindungan Dari UVB Jadi dari sinar UVB Terus Kadar SPF dia menunjukkan Daya perlindungan Jadi SPF Jadi Tabir surya itu sama sekali Gak ada Bisa melindungi Kita dari Sinar matahari Itu 100% Sama sekali gak ada Jadi Kadar SPF 15 plus plus Itu tuh Menurut gue Kayak sekitar 93% Perlindungannya Terus kalo SPF 30 Dia itu Mengandung Perlindungan Sekitar 97 Dan yang terakhir itu 50 SPF 50 plus plus Itu dia mengandung 98% Nah Jadi buat kalian Yang pengen cari Dan gue saranin banget Kalian itu cari Bukan cuman SPFnya aja Tapi juga SPF Dan PA plus plus Gitu Jadi itu tuh Kalo misalkan SPF dan PA plus plus Itu bener-bener Klop banget Jadi bisa Melindungi dari UVA dan UVB PA itu apa sih PA itu adalah Singkatan dari Protection grade of UVA Jadi melindungi Dari Dari sinar matahari Yang mengandung UVA Gitu Jadi semakin banyak Tanda plus plus Semakin banyak juga Menunjukkan perlindungannya Gitu Gue saranin banget Dan emang Diwajibkan banget Kalian itu Ulangi pemakaian Sekitar 2 jam sekali Karena Sunscreen ini Bisa bertahan Melindungi kalian Dari sinar matahari Itu sekitar 2-3 jam aja Jadi maksimal tuh Cuman sampai 3 jam Makanya itu Kayaknya dianjurkan banget Kalian itu 2 jam sekali Mengulangi Pemakaian sunscreen tersebut Gitu Jadi sebenernya Sunscreen ini Bukan cuman Kalangan wanita aja Jadi Orang dewasa Cewek cowok itu Emang juga wajib Bahkan anak kecil pun Juga Wajib menggunakan Sunscreen Terus Setelah kalian Menggunakan sunscreen Gue saranin juga Lebih Lebih maksimal lagi Perlindungannya Itu kalian Menggunakan Kayak misalkan topi Ataupun masker Ataupun sarung tangan Karena itu bener-bener Kayak Menjaga banget Kulit kalian Dari sinar matahari Karena Sinar matahari itu Emang bener-bener Sangat bahaya banget UVA, UVB itu Jadi Emang bener-bener Sangat dianjurkan banget Buat kalian Yang sering Beraktifitas Di luar ruangan Di luar rumah Emang bener-bener Wajib banget Menggunakan sunscreen Bukan Hanya Kalangan wanita Aja sih Ataupun cowok Jadi anak juga Anak-anak kecil juga Emang bener-bener wajib Apalagi yang sering Main ke pantai Gitu kan Jadi supaya Anak itu tuh Nggak Nggak terbakarnya Sinar matahari Gitu Jadi bukan berarti juga Kalian menggunakan Tabir surya Kalian itu Bener-bener Kayak langsung Terpapar sinar matahari Itu emang Nggak dianjurkan Banget sih Walaupun kalian Menggunakan tabir surya Ataupun sunblock Nggak dianjurkan juga Kalian itu Ada Berada di bawah Sinar matahari Gitu Karena Menurut gue Kayak sayang banget Gitu loh Jadi Gue rekomendasiin sih Buat kalian Ini yang Biasa gue pake Jadi kalo buat di rumah Gue tuh biasanya pake SPF 30 SPF 30 Ini kalian bisa liat dong Ini ada tulisannya SPF 30 Skin protection Jadi PA++ Jadi ini bener-bener UVA dan UVB Walaupun di rumah Gue tuh emang bener-bener Sering banget pake Sekitar 2 jam Sekali gitu Terus kalo buat di luar Ruangan Di luar rumah Gue tuh selalu pake Yang 50 Plus SPF 50 Jadi dari Nivea Dan ini dari Wardah Semua Sunscreen atau Tabir surya Menurut gue Bagus-bagus sih Dia emang ada Kadar Kadar Aku sih Maksudnya Kayak Ketaha Maksudnya Kadar Perlindungannya Itu emang ada Masing-masing Cuman gue saranin sih Buat kalian Minimal 30 Sampai 50 Kalo misalkan 15 Maret juga Kayak Kayak kurang maksimal Aja gitu loh Oke segitu dulu Video gue kali ini Tentang pembahasan Betapa pentingnya Sunscreen Ataupun tabir surya Jadi buat kalian Yang pengen Comment di bawah sini Kalian bisa komen Apapun itu Nanti gue bales Satu-satu Terus buat kalian Yang belum di subscribe Kalian jangan lupa subscribe Dan kalian Like video ini Semoga bermanfaat Buat kalian See you next time Bye-bye 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 Terima kasih.